Bagaimana keyakinanmu tentang hal-hal yang tak kau ketahui jawabannya? Aku percaya bahwa kita manusia berada dalam posisi yang unik. Kita adalah ruh dalam teater alam semesta ini. Halo, wassalamualaikum. Balik lagi dengan gue Haris dan lo sedang menyaksikan channel Kanvas Kata. Ya, seperti biasa, kali ini gue mau mereview sebuah buku dan untuk review yang kali ini, Kanvas Kata bekerjasama dengan Penerbit Mizan. Nah, jadi untuk video kali ini, Kanvas Kata bekerjasama dengan Penerbit Mizan untuk mereview buku yang pastinya dari Penerbit Mizan. Judulnya adalah The Castle in the Pyrenees. Penulisnya adalah Justin Garder. Iya, jadi Justin Garder ini adalah penulis yang lumayan gue favorit karena tulisannya di luar dari gaya penulisan orang lain dan buku ini salah satunya. Dan sebelum gue masuk ke review, gue mau mengucapkan terima kasih pada Penerbit Mizan pastinya untuk buku keren ini. Makasih Penerbit Mizan. Pertama, gue mau mengomentari covernya yang mana. Covernya ini keren banget. Tulisannya gue suka. Tulisannya itu sparkling-sparkling gitu. Jadi, kalau kena cahaya dia mantul. Nah, dan sementara ilustrasinya ini yang juga cukup imajinatif dan bikin tenang gitu, kalem. Jadi, disini tertulis kisah filosofis tentang jiwa dan nurani. Yang mana emang ceritanya itu mengangkat tema-tema filsafat tentang jiwa dan kehidupan juga. Ya, seperti biasa, Justin Garder itu mengangkat tema-tema filsafat tapi dibawa dalam tulisan novel sehingga nggak jadi berat gitu. Jadi, novel ini menceritakan tentang dua orang mantan pasangan yang berpisah 30 tahun lamanya dan nggak pernah kontak ternyata ketemu lagi secara kebetulan di hotel, di tempat yang sama tempat mereka terakhir berpisah. Mereka kayak kaget gitu ketemu di beranda. Kok kebetulan? Dan kebetulan ini sangat, sangat apa ya, kebetulannya kebetulan gitu. Udah kebetulan ketemu, nggak pernah kontak, kebetulan ketemu di hotel yang sama juga. Jadi, mereka sempat shock. Akhirnya mereka cerita-cerita dan ceritanya mulai disini setelah beberapa hari setelah mereka bertemu balik itu. Jadi, si perempuan namanya Solrun, dia meng-email si laki-laki yang namanya Stain apa ya, kayak mengungkapkan kesenangan hati aja. Stain, nggaknya kayak kita bisa ketemu di tempat itu lagi kayak gitu. Nah, mulailah cerita di sana dan percakapan terus berlanjut. Tapi, sampai akhir cerita, percakapan hanya terjadi via email. Jadi, format penulisannya disini menggunakan dua font berbeda untuk menandakan ini karakter Stain, ini karakter Solrun. Cuma dua font. Yang si Stain menggunakan font Arial kayaknya, dan Solrun menggunakan font Times New Romance mungkin ya. Jadi, untuk di beberapa halaman awal, mungkin pembaca akan bingung, tapi sampai nanti menjelang beberapa halaman berikutnya, udah terbiasa sih gitu. Nah, jadi secara umum pembahasan disini tentang perdebatan antara logika rasional dan spiritual. Kenapa mereka bisa berdebat tentang logika rasional dan juga hal-hal spiritual? Jadi, ceritanya gini. Sebelum mereka berpisah dulu, mereka flashback, 30 tahun yang lalu mereka sempat jalan-jalan pakai mobil, dan di satu jalan terpencil, mereka menabrak seorang wanita yang umurnya udah agak tua juga. wanita itu, mereka sebut sebagai wanita bersyal merah, karena memang pakai syal warna merah, atau sesekali mereka juga menyebutnya wanita hortelberry. Jadi, mereka menabrak seorang wanita tadi, tapi mayatnya udah nggak ada. Bekas kecelakaan yang ada itu cuma pecahan kaca mobil di jalan. Shellnya nggak ada, mayatnya nggak ada, pokoknya nggak ada bekas darah juga. Mereka kaget dong, jadi bekas kaca tadi diberesin lah, disingkirkan, lalu mereka lanjut perjalanan terus lagi. Si Stain beranggapan bahwa yang dibunuh emang beneran orang, dan sempat ada mobil yang lewat, lalu melihat kejadian, lalu dibawa ke rumah sakit atau ke kantor polisi. Jadi, Stain ini berpikir rasional. Dia nggak terlalu pusing kenapa mayatnya bisa hilang, atau nggak ada bekas darah gitu. Sementara, si Solrun, dia lebih, pikirannya lebih mempercayai hal-hal spiritual. Jadi, dia bilang, kayaknya itu bukan orang deh. Cuman kalau ternyata yang kita tabrak itu adalah arwah. Nah, sepanjang perjalanan mereka mendebatkan itu. Hal itu juga yang menyebabkan mereka akhirnya pisah. Karena beda keyakinan. Si Stain terlalu rasional, si Solrun mempercayai hal spiritual itu. Tentang arwah, tentang keagamaan, dan juga Solrun mempercaya tentang bahwa kejadian itu nggak ada yang kebetulan. Kayak mereka nabrak orang tiba-tiba itu nggak kebetulan, tapi itu udah diatur oleh takdir. Sementara Stain nggak percaya, yaudah kebetulan aja gitu. Akhirnya mereka nggak tahan dengan perdebatan itu, mereka pisah. Si Stain tetap di hotel untuk beberapa hari, Solrun pergi. Jadi, setelah itu mereka emang sepakat. Nggak akan lagi kontak, dan nggak akan ada lagi membahas tentang kejadian tabrak lari itu ke siapapun. Sinopsisnya sih seperti itu. Jadi, keseluruhan cerita itu menceritakan tentang flashback kejadian mereka, dan juga masih melanjutkan perdebatan tentang keyakinan tadi, keyakinan tentang spiritual atau rasional itu. Bahkan di email udah 30 tahun mereka masih memperdebatkan itu. Ada beberapa hal yang gue suka dari novel ini. Yang pertama, tadi, format penulisan itu nggak seperti biasa, jadi nggak ada sudut pandang orang ketiga di sini yang menceritakan adalah antara Stain dan Solrun. Itu aja. Jadi, naratornya dalam novel ini adalah dua orang itu, secara bergantian. Gaya pembeda font tadi itu juga dilakukan di novel Dunia Ana. Jadi, bisa dibilang bukan hal yang baru juga. Bedanya, kalau di Dunia Ana, pemisahnya jelas per bab. Jadi, bab satu Ana, bab dua si perempuan. Jadi, mereka selang-seling. Sementara di novel ini, nggak, nggak ada pemisah gitu. Tiba-tiba setelah paragrafnya si Solrun, enter itu udah email balasan dari Stain. Jadi, pemisahnya cuma satu paragraf aja, eh, satu spasi aja. Yang kedua, yang gue suka adalah di sini alur yang dinarasikan oleh Solrun dan juga Stain, yang pastinya kan terpotong-potong, tapi potongan-potongan tersebut bisa kita susun kembali gitu. Baik itu plot tentang kejadian mereka 30 tahun yang lalu, itu kejadian inti kan, dan juga tentang apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang, eh, gimana kehidupan mereka sekarang, kayak si Stain udah punya istri, si Solrun juga udah punya suami dan anak. Jadi, mereka juga menceritakan itu sesuatu sama lain. Potongan-potongan cerita itu dilempar melalui email, dan kita sebagai pembaca, eh, secara otomatis nanti akan nyusun potongan-potongan cerita yang agak acak tadi. Tiba-tiba udah di sini, lalu balik lagi, saat mereka jalan lagi, lalu tiba-tiba udah di hotel lagi. Pokoknya, kalau dibaca sekilas, ceritanya agak berantakan, tapi masuk akal gitu. Mereka kan sedang membahas, mereka sedang kirim email yang nggak ada konsep ya, udah kirim email, tiba-tiba cerita ini, tiba-tiba cerita ini, cukup membuat pembaca berpikir juga. Yang ketiga, yang gue suka adalah, plot twist. Cerita yang bagus, pasti punya plot twist. Pasti dong. Dan, novel ini, punya plot twist yang cukup, mengejutkan, dan juga agak, apa ya, nyeset gitu. Jadi, satu bab terakhir, itu merupakan plot twistnya. Satu bab terakhir itu, dimana kita pembaca, akhirnya, tahu, apa yang sebenarnya terjadi, tentang, kejadian tabrak lari itu. Tapi, bagi yang, memperhatikan detail cerita, plot twistnya mungkin bisa sedikit ketebak gitu. Jadi, ada satu aja, dialog, yang, yang bisa akhirnya merujuk ke plot twist tadi, kalau memang memperhatikan detail. Berikutnya, keempat yang gue suka itu adalah, bahasan dari novel ini. Justin Gardner membawa, isu filsafat, yang, gak akan pernah ada habisnya, untuk diperdebatkan. Yaitu, antara, spiritualitas, dan rasional. Itu dimana-mana terjadi kan. yang ilmiah, selalu dibandingkan dengan, yang, spiritual, atau agama. Seolah-olah mereka bentrok gitu. Yang agama, gak mungkin rasional. Kalau yang rasional, gak mungkin percaya sama agama. Si Solrun juga, sedikit-sedikit menyinggung, filsafat eksistensi, di dalam, perdebatan, spiritualitasnya itu. Buku ini, pasti akan, menarik, bagi, orang-orang yang suka, filsafat, atau perdebatan, rasional, dan spiritual itu. Ya, jadi, itu dulu, review gue tentang buku, The Castle in the Pyrenees, karya, Justin Gardner, yang diterbitkan oleh, penerbit Mizan. Bagi kalian yang tertarik, beli buku ini, bisa didapatkan, di toko buku terdekat, atau, gue juga akan, menetapkan link, langsung, di description box, itu langsung ke, Mizan Store. Jadi, bisa belanja online, di sana. Klik link di bawahnya, di description box. Kalau kalian udah baca, karya Gardner yang ini, atau karya yang lain, coba komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, gue Haris, pamit, bye. Sampai jumpa di video berikutnya, 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 Terima kasih.